Assalamualaikum, apa kabar kan? Ini adalah Halo T15, TWS earphone pertama yang saya cobain dari Halo Harganya affordable banget, cuma Rp350 ribuan Punya driver 6mm, bluetooth 5.0, dan baterai super besar 2200mAh Keren banget nih TWS karena bisa dipakai ngecas HP juga Lalu gimana sih dengan performa audionya? Mari kita mulai Box Halo T15 punya ukuran yang kecil Dalam paket penjualan, saya dapat charging case beserta earbud-nya yang kesan pertamanya Wah, materialnya bagus nih kan? Kecil pula nih Selanjutnya saya dapat beberapa ear tips cadangan dan 1 kabel USB-C untuk ngisi baterai Berbeda dengan Halo GT1 dan GT2, desain charging case dari T15 ini punya bentuk kotak Dengan ukuran yang tetap terasa compact Gampang masuk ke saku dan materialnya dari bahan ABS bagus Gak terasa tipis gitu kan? Apalagi finishing hitam match-nya ini Bakal sedikit menyamarkan kotor atau minyak dari jari kita yang nempel ke sini gitu Apa yang membuatnya spesial dari charging case ini? Yang pertama nih kan? Dia punya total baterai 2200mAh yang gak cuma bisa ngisi earbud berkali-kali aja Tapi juga bisa dipakai untuk ngecas HP, smartwatch, maupun gadget lain yang bagi saya ini berguna banget Nah jadi selain punya input micro USB di bagian sisi, dia juga punya output USB di bagian depan Biar baterainya bisa dipakai ngecas perangkat lain Nah bagusnya di bagian dalam sudah ada 3 lampu indikator yang bakal berkedip 3 kali dan menunjukkan sisa baterai yang ada Coba deh cek TWS 300 ribuan punya agan Sudah ada lampu indikator kayak gini atau belum nih? Nah dan saya butuh waktu sekitar 4 jam agar baterai di charging case ini terisi penuh Oke kita lanjut ke bagian earbudnya nih kan Earbud T15 punya berat 37 gram aja berdimensi ukuran 2,19 cm x 1,78 cm Nah untuk desainnya punya bentuk wing design kayak burung kecil gitu kan Di bagian ujung ini saya menemukan microphone dan di bagian sisi satunya sudah ada indikator Lalu di bagian tengah ada panel touch control Nah kalau dari sisi kenyamanan pakai bagi saya, saya gak komplain mudah dipasang nempel kuat di kanal telinga pula Nah yang penting pilih ear tips yang sesuai aja tentunya Nah tentunya lagi gak usah khawatir juga earbud ini sudah waterproof IPX5 ya Yang bakal tahan air dan tahan keringat ketika dipakai olahraga nanti Nah sementara masing-masing earbud punya baterai 43 mAh Yang bisa digunakan hingga 3-3,5 jam untuk mendengarkan musik dalam sekali pengisian Halo T15 punya mode pengoperasian touch control kayak sentuh sekali untuk next dan pause gitu Sentuh 2 kali untuk next play dan previous termasuk bisa mengangkat dan menolak panggilan telepon Lalu gimana sih dengan performa audionya? Earphone ini punya driver 6mm dengan fitur DSP Noise Cancellation dan koneksi Bluetooth 5.0 yang latensinya juga rendah menurut saya Nah kalau bagi telinga saya nih Halo T15 ini punya karakter suara yang ringan dan juga seimbang Pada frekuensi mid punya detail yang tepat, vokal terdengar bagus dan alat musik yang dimainkan terdengar dengan jelas Nah TWS ini memberikan bass yang cukup nendang dan cukup dalam juga Apalagi saya suka jenis musik metal jadi sensasi gemuruh bassnya ini udah mantep bagi saya Sementara ketika digunakan untuk ngelpon, microphonenya ini terdengar bersih dan gak ada kendala gitu Termasuk ketika digunakan memanggil voice assistant, responsif banget nih kan Nah yang pasti karena baterainya ada 2200 mAh jadi dia bisa bertahan hingga 60 jam Alias bisa sampai 3 harian jika sampai baterai di charging case ini habis Keren banget kan? Oke jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan Halo T15 ini yang pertama baterainya besar Gak cuma bisa dengerin musik hingga berhari-hari tapi memungkinkan kita untuk ngisi baterai dari charging case ke gadget lain Yang kedua touch control terasa responsif agar gak bakal bingung untuk menghafal fungsi dan gesturnya Termasuk bisa di pairing hanya satu earbud saja Nah mau kiri ataupun kanan tanpa harus selalu memakai master slab gitu kan Dan yang ketiga performa audionya sudah bagus, bass yang cukup dan vokal pun terdengar jelas Nah untuk harga 350 ribuan bagi saya sudah worth it banget nih kan Link pembelian ada di deskripsi video Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum